Terima kasih telah menonton Nah, apa sih itu heat flow meter? Nah, jadi heat flow meter itu adalah suatu metode pengukuran telemah conductivity Yang menggunakan tes spesimen yang diletakkan di antara dua plate yang telah dipanaskan Yang suhu juga diatur Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mengukur berapa banyak calor yang mengalir dari spesimen Nah, metode pengukuran ini menggunakan juga sampel yang sudah ditentukan Jadi dia termasuk metode pengukuran yang relatif Nah, metode pengukuran ini termasuk metode steady state Yang mengukur telemah conductivity secara langsung Dari hubungan linear antara heat flow dan perbedaan suhu yang diberikan Yang menurut hukum Fourier Nah, untuk menjelaskan tentang uraian alat dan komponen Saya akan menyerahkannya kepada rekan saya bernama Ethan Ayahanusa Yang akan menyampaikannya langsung dari Jakarta Pusat Ya, halo Ethan Halo Iya, silakan Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang alat dan komponen pada mesin IMF-100 ini Nah, yang pertama ada integrated onboard control Nah, integrated onboard control ini digunakan untuk mengontrol mesin IMF-100 itu sendiri Setelah menampilkan display hasil perhitungan koefisien thermal yang kita lakukan pada mesin IMF-100 Nah, yang kedua ada optical encoders Optical encoders ini digunakan untuk mengontrol pergerakan dari steppers motor itu sendiri Nah, tentu saja ada komponen yang bernama steppers motor Steppers motor ini digunakan untuk memposisikan spesimen Agar spesimen berada di posisi yang seharusnya Nah, selanjutnya ada lapisan temperatur kontrol Nah, bagian pelapis ini digunakan untuk mengontrol temperatur Nah, ketika kalau diberikan kepada lapisan hotplate ataupun hotplate Pelapis ini bekerja untuk mendingan peltier elemen Sehingga pengukuran selanjutnya dapat dilakukan lebih cepat Nah, selanjutnya tentu saja ada lapisan peltier elemen Nah, pada peltier elemen ini berfungsi untuk mengonversi kalor ke listrik Nah, elemen ukur flux yang bersinggungan dengan heatplate atau coldplate Dan bekerja dengan efek seabek Dimana dapat menghasilkan beda potensial listrik Ketika mendapatkan kalor dari plat Nah, selanjutnya tentu saja ada hotplate atau coldplate Ada dua-duanya Ada hotplate dan juga coldplate Nah, plate utama ini Men-transfer kalor dari panas ke dingin melewati spesimen Sehingga bisa menimbulkan laju perpindahan kalor per luas penampang Atau yang biasa disebut flux kalor Nah, pada lapisan coldplate dan hotplate ini Terdapat sensor flux kalor Nah, heat flux Nah, sensor ini gunanya untuk Memonitor heat flux pada setiap plate Nah, selanjutnya tentu saja ada spesimen Dan spesimen adalah objek yang ingin kita ukur Thermal conductivity-nya Nah, sekian presentasi dari saya Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Terima kasih Ya, terima kasih Etan untuk papanannya Dan untuk menjelaskan tentang cara kerja alat Saya juga memiliki rekan saya, John Audrick Yang akan menyampaikan langsung dari Kelapa Gading Halo, John Baik, saya akan menjelaskan tentang cara kerja alat heat flow meter Cara kerjanya adalah dengan meletakkan sebuah spesimen Di antara dua plat yang dikontrol dan diberikan kalor Ketika temperatur plat bagian bawah sedang naik Maka kalor akan ditransferkan dari plat bagian bawah Ke plat bagian atas melalui spesimen dengan ketebaran tertentu Pada bagian plat yang tidak bersinggungan dengan spesimen Akan dilengkapi dengan heat flux transducer Biasanya peltier element Yang dimana akan mengkonversi alor Kalor menjadi elektrik yang akan diproses Pada analog to digital converter atau ADC Yang diproses melalui MCU Untuk ditampilkan di layar hasil pengukuran alat Persamaan dasar dalam alat ini Adalah hukum Fourier Dan thermoelectric effect Atau seeback effect Yang dimana hasil pengukurannya adalah thermal conductivity Ya, terima kasih atas papanannya Dan untuk menjelaskan tentang keakurasian dari alat ukur heat flow meter Saya juga memikirkan bernama Gabriela M. Risti Yang akan menyampaikan langsung dari Bandung, Jawa Barat Halo Gibi Halo Halo Nah, setelah ada penjelasan tentang cara kerja dari alat ukur ini Sekarang saya akan menjelaskan terkait akurasi Dari heat flow meter ini sendiri Memang akan banyak sekali tantangan yang dihadapi Jika kita ingin mencapai akurasi tertentu dari suatu pengukuran Saya akan menjelaskan beberapa hal Tentang istilah-istilah yang akan saya gunakan dalam penjelasan hari ini Dan juga menjelaskan sedikit tentang perhitungan akurasi Istilah pertama adalah full scale accuracy Full scale accuracy ini berupa bilangan Sebagai contoh, ketika kita memiliki full scale accuracy Sebesar kurang lebih 1 newton meter kubik per jam Maka ketika kita mendapatkan pengukuran 200 newton meter kubik per jam Akurasinya itu bisa antara 199 sampai 201 newton meter kubik per jam Ini dapatkan dari dikurang 1 dan ditambah 1 dari 200 Kemudian berbeda dengan reading accuracy Reading accuracy ini berupa persenan Sebagai contoh, reading accuracy-nya sebesar 1% Maka range keakurasian dari ukuran ini ketika kita mendapatkan 200 newton meter kubik per jam adalah 200 dikurangi 1% dari 200 Sampai 200 ditambah 1% dari 200 Maka 200 x 1% itu sama dengan 2 Jadi range akurasinya adalah 198 dikurang 2 Sampai 202, itu ditambah 2 newton meter kubik per jam Seperti itu Sekarang kita bayangkan di situasi sesungguhnya A meter calibrated untuk 20 sampai 200 newton meter kubik per jam Dengan kurang lebih 1% dari reading accuracy Dan 0,5% dari full scale atau FS accuracy Nah, untuk 0,5% di full scale ini itu sama dengan 1 Dapat dari kurang lebih 0,5% dikali 200 Sama dengan kurang lebih 1 newton meter kubik per jam Nah, untuk full scale-nya kita sudah mendapatkan senilai 1 Sekarang untuk reading error-nya Dari 1% kita kalikan 200 x 1, 2% Dan di saat minimalnya 20 Yakni 20 x 1% sama dengan 0,2% Sekarang kita lihat Di saat maksimal Itu 2% dari sini Maaf, dari sini Ditambah 1% dari full scale-nya Sama dengan kurang lebih 3 newton meter kubik per jam Maka, untuk akurasi saat kondisi maksimumnya Itu di 197 sampai 203 newton meter kubik per jam Dan saat minimumnya Yakni saat 0,20 Itu kita tambahkan dari sini 0,2% ditambah 1% dari full scale Maka sama dengan Kurang lebih 1,2 newton meter kubik per jam Nah, maka akurasinya itu sebasar 18,8 sampai 21,2 Yakni hasil dikurang Hasil ditambah dari 1,2 Seperti itu Istilah lain yang berkaitan erat dengan akurasi Yakni adalah repeatability Repeatability adalah Kemampuan untuk menghasilkan hasil Yang stabil dan presisi Ada istilah di mana Kita tidak butuh akurat Untuk menjadi repeatable Tapi kita harus repeatable Untuk menjadi akurat Statement tersebut akan saya buktikan Dengan dart ini Saya memiliki sebuah dart Di mana apabila kita ingin menjadi akurat Kita harus mencapai titik yang di tengah ini Kita harus meremparkan sesuatu Untuk mengenai titik yang di tengah Nah, ketika kita repeatable Kita dapat melemparkan kepada area mana saja Tapi konstan pada area tersebut Misalkan kita melemparkan ke area ini Maka ketika kita melemparkan terus ke area ini Kita mampu melemparkan ke area ini terus-menerus Kita itu repeatable Tapi tidak akurat Karena kita harus berada di sini untuk menjadi akurat Tapi apabila kita melemparkannya secara random Di sini, di sini, di sini, di sini Kita tidak repeatable maupun tidak akurat Apabila kita ingin menjadi pengukuran yang akurat Maka kita harus menjadi repeatable Tapi harus ada dalam lingkaran ini Seperti itu Maka kita harus repeatable untuk menjadi akurat Semakin kita repeatable Maka kita semakin akurat Heat flow meter ini memiliki akurasi yang sangat baik Mengapa? Karena repeatability-nya itu lebih baik Daripada 0,5% dari pembacaan Semakin repeatability-nya Maka semakin akurat bukan? Ya, terima kasih atas paparannya Dan untuk material yang dapat diukur Akan disampaikan oleh rekan saya bernama Sumardi Yang akan menyampaikan langsung dari Jakarta Barat Halo Berikut ini saya akan menjelaskan Tentang material yang dapat diukur oleh heat flow meter ini Material yang dapat diukur itu Biasanya bersifat material padatan Spesimen padat Seperti contohnya Expanded polystrain Extruded polystrain Busa polyuletrant Gabus Konsentrat seperti Hebel Yang pernah dihasil Terus Pool mineral Perli untuk bahan gelas atau kaca Aerogels Polimer Sama plaster Untuk pelapisan dinding Untuk pembelian Spesimen yang dapat diukur itu Sebenarnya untuk HFM itu Sangat dibatasi Karena Untuk komponen alat ukurnya itu juga Tidak bisa menahan suhu yang terlalu tinggi Biasanya range temperature dari HFM itu Yang dapat diukur itu Dari 40 derajat celcius Sampai 150 derajat celcius Nah Untuk Berberapa alat Yang sifatnya itu Tidak linear Konduktivitasnya Tidak linear Harus dipertimbangkan Dalam Melakukan pengukuran Dengan HFM ini Sebab Metode Seperti yang sudah dijelaskan di depan Metode pengukuran ini Bersifat linear Sehingga hasilnya itu akan Kurang-kurat Untuk beberapa model HFM Keluaran dari Linceis Citrolab Dan Nets Memiliki spesifikasi yang berbeda-beda Sehingga dalam pengukurannya itu Untuk material Dan Geometri Spesimen Harus disesuaikan lagi Ya terima kasih material sepaparannya Dan itu menutup episode Engineering Today Soal Heat Flow Matter Semoga bermanfaat Saya Rian Senjodatan Amit Undur diri Sampai ketemu di lain kesempatan Salam Sub indo by broth3rmax